Nah kita lanjutin lagi Dragones 2 Evolution nya Disini gue akan ngasih guide untuk kalian para pemula Apa saja yang harus kalian lakukan di game ini Jadi ikutin terus videonya sampai habis Jangan di skip Nah buat kalian yang ingin top up game Kalian bisa di epictopup.id Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi Disini banyak game yang bisa kalian lakukan pentop upan ya Dan salah satunya adalah Dragones 2 Evolution Gue contohkan disini kalian masukkan UID kalian Lalu server kalian dan nickname kalian Dan disini kalian bisa beli di tertingginya di 6480 diamond di 1 jutaan Untuk pembayarannya kalian bisa pilih salah satu yang ada disini Dan jangan lupa masukkan kode voucher Gwy Gede semua Untuk mendapatkan diskon 2,5% dari pembelian kalian Dan masukkan nomor handphone kalian Jika ada kendala mereka akan menghubungi kalian Jadi tunggu apalagi langsung aja top up di epictopup Setelah level 17 kalian akan muncul fitur guild Dan kalian bisa join ke guild ya Disini gue ada di server 14 Jadi kalian bisa join ilhai Ini slotnya masih banyak ya Masih ada 30 orang lagi Jadi kalian tinggal apply lalu PM aja Dan disini ada event guild Salah satunya adalah makan-makan Guild party dan juga ada guild boss Guild party ini di jam 6 sore WIB dan guild boss itu di setengah 7 WIB Dan kita ngalain dia di lokasi PVP-an Nah kita akan ketemu dengan orang sepertinya sih Di lokasi PVP Untuk map yang ada PVP-nya Yang kalau gue lihat itu di era sini Nah ini ya Ada tanda kurung PVP Yang lainnya belum ada Mungkin belum terbuka kali ya Lalu yang harus kalian lakukan Itu ada di road to success Ini semuanya harus kalian kerjakan Setiap kali ada muncul mulai Nah ini kalian bisa dapetin reward ini Untuk gacha pad Kalau level 20 nanti kalian tinggal claim aja Nah sisanya kalian tinggal ikutin aja Apa yang disuruh Ini hari pertama Besok hari kedua Oh ini udah bisa di claim? Belum Besok ya Besok Lalu ini hari ketiga Hari keempat Dan seterusnya sampai hari keempat belas Dan ini adalah reward-rewardnya Jadi harus dikerjakan setiap hari Lalu nanti setelah kalian dapet Atau kumpulkan untuk poin gacha Nanti di bagian sini Kita bisa gacha pad Untuk padnya itu ada ini Yang paling tinggi ungu Terus kuning dan biru ya Kalau bisa sih farming yang teratas Kalau bisa dapet ya gitu Terus ya gue udah ada 16 Jadi kita coba panggil 10 kali Let's go Kuning Oh nice Kita dapet kuning ya Taipun krak Figi Waduh lah Apaan tuh? Nah ini tipun A ya Grade-nya A Oke kita tinggal back Dan untuk menggunakannya Tinggal ke sini Ke pack Lalu ke bagian ini Dan kita gunakan Untuk skillnya itu ada di sebelah kanan ya Nah ini kenapa turun? Kenapa biru yang malah naik ya? Ketika biru Nah ini biru padahal Tapi kenapa bisa naik? Ketika gue pakai yang ini Malah turun Kenapa? Karena levelnya yang biru Itu gue sudah level 18 Itu ngeliatnya disini ya Kalian kesini Nah ini gue masih level 1 Yang biru sudah 18 Dapet statnya seperti ini Sedangkan yang biru Seperti ini Beda ya Statnya beda bro Yang ini tuh ada Power, Physic, Agi, HP, Attack, Defense Sedangkan yang ini Power, Physic, Agi, Intelligent, HP, Attack Intelligent butuh Karena gue tipe INT Jadi pathnya harus yang kalian Apa namanya? Sesuai dengan karakter kalian ya Kalau kalian Physic ya Kalian pakainya yang Physic Terus bedanya Ini kan gue A ya Yang ini B Untuk startnya Untuk start attack lah ya Attacknya disini 3 Sedangkan yang ini 5 Gitu ya Beda disitu ya Beda di attacknya Lalu fungsi path ini apa? Kalian bisa klik di path adventure Di bawah sini Lalu nanti akan muncul menu seperti ini Kita tinggal klik ini selama 2 jam Kita klik dan Kita pilih ya Mau yang mana Ini ada warna biru Dan warna hijau Ngecocok Cuman ada yang biru Untuk yang hijau gue gak punya nih Ini path level 50 atau di atasnya Apakah bisa kalau 1 aja? Bisa ya Nah masuk Lalu kita coba yang ke bawah sini Kita Pakai dia Oke masuk ya Nah Dan ini bisa dapetin feeding Uh 12 jam serius? Ini 2 12 jam coy Oke masuk Nah Jadi Path kita itu digunakan untuk ini ya Buat dapetin Ikan-ikan Dan juga kotak-kotak seperti ini Buat Apa namanya nih? Jewel ya Gitu Terus cara naikin level path yang baru dapet Tadi kan gue udah 18 ya Yang ini masih level 1 Caranya gimana? Kalian tinggal klik aja yang di sebelah kanan Lalu kalian klik disini ada naik level Nah Ini bisa kalian klik dapet XP Nanti disini keliatan Oh langsung masuk ya ternyata Langsung naik dia Kita pake yang biru Kita habisin aja Oke Naik INT nya menjadi 18 ya Wow Terus disini ada peningkatan tier Ini untuk meningkatkan tier dia Tier 1 ke tier 2 Caranya kita dapetin dupe Oke Harus dupe Dan naiknya itu sekitar 9 ya 0,9 Naiknya untuk yang atas 0,9 Ini 0,9 Yang ini cuma 0,5 Ya 0,45 0,45 lah ya Ya seperti itu Kecil lah Ya Terus disini ada skill Ini bisa kita level upin Tuh ya Caranya gimana Ya biaya ini Kita harus mencari Ini digunakan untuk mengupgrade skill utama Kita harus punya lah ya Terus ya seperti itu Ini skill umum Bisa kita pasang Kalau misalkan kita punya Lalu untuk start ya Disebelah kiri atas Kita klik Nah disini ada equipment Dan disini daya tempur atau rating Jadi yang kalian fokusin itu adalah disininya ya Kalian fokus ke attack, defense, dan start yang disini Daripada CP Jadi untuk CP ini adalah akumulasi dari equipment Level equipment kita Warna equipment kita Dan juga path dan lain-lain Itu akan terkumpul disini semua Gitu Sedangkan kita fokusnya itu adalah ke attack kita ya Untuk magic ya Intelligence nya tinggiin Gitu Terus juga untuk equipment disini Ini tuh ada Lambangnya ya Ada lambang-lambangnya Jadi kalau misalkan ada lambang Tanda seru Itu Ini berarti ya Itu meningkatkan intelijen Jadi Kita carinya itu Misalkan tipe magic Yang ini semua Yang tanda seru semua Sedangkan kalian misalkan warrior Carinya yang Warrior tapi skillnya itu skill fisik ya Itu carinya yang lambang tangan Nah contoh seperti ini Jadi kalian fokusnya seperti itu ya Untuk senjata juga Nah ini Gambar lari itu masuknya kesini Ke agility Lalu untuk di tas Ini ada Treasure Warna kuning dan warna Ungu Sekarang kita coba ya Untuk dapetin Kita langsung gunakan Ini kadar luar saya dalam 6 jam Jadi begitu dapet Langsung pake bro ya Jangan simpen untuk besok-besok Langsung gunakan aja Ini gue udah masuk ke dalam Map yang ada di treasure tadi Ternyata Ada seperti ininya Kita coba lawan Ternyata Nggak terlalu sulit Musuhnya di level 18 Wah Ini Rame Monster kedua Akan datang Well Serius Oh ya Untuk kalian yang nanya Emulatornya pake apa Ini pakenya mumu emulator Mumu yang 64 bit Untuk LD player 9 Itu juga bisa Jadi bebas Kalian mau pake yang mana Untuk Nox Dan bluestack Nggak tau Mungkin bluestack yang bluestack 9 kali ya Yang itu baru bisa Kalau yang bluestack 5 Kayaknya kurang Wah Ini dia boss Kali 10 dong Kocap Nah ini gue mainnya manual ya Nggak Ya memang Nggak ada autonya sih Memang Maksudnya itu manual Ini Ya dipencet-pencet gitu Kan kadang ada Emulator yang Kursornya jadi hilang Terus dia main tipe mouse gitu Nah ini gue tipe pencet-pencet aja Lebih enak Untuk versi ini ya Untuk si Priest Class B ini adalah Priest Healer Ayo kali 4 Udah udah mulai Ngeluarin Ulti-ultian ini Cuman bisa Dua lagi Dua lagi Ulti gue keluar Oke Udah Modar Nah Seperti itu Kita dapet ini Digunakan untuk Penaikan level skill utama Beberapa Path Oke Kita lanjut ya Buka lagi untuk Si Scrollnya 30 meter Degar-degar sini lah Kira-kira Dapet apa lagi Nah ini Sedang dia Tele 47 meter Oke Kita gali Apakah langsung Dapet harta karunnya Masuk ke dungeon Iya Masuk lagi bro Yes Konfirmasi Langsung aja lah Dan ini Masuk Tempat-tempat Yang seperti tadi Shadow Waduh Ini kira-kira Kalau dibuat Party Bisa gak ya Tapi tenang ya Kalau kita bukanya Di level 18 Ya Musuhnya juga Di level 18 Nah ini Kalian bisa lihat Ada levelnya Di atas Level 18 Eh Rada ribet Ini Bossnya Keluar Oke Itu bossnya Waduh Bossnya Harpy Eh bukan ya Apa sih ini Roxy Bodoh Untuk rotasi skill Mungkin nanti Akan gue buatkan Pembahasannya Di video terpisah Oke Kali 4 Eh dong Ultinya Nyala Sip Oke Apakah dapatnya sama Oh beda ya Tadi hijau Sekarang biru Kalau Tidak dijual-jual 100 Apaan tuh Sekarang kita coba Untuk yang Ijau Disini gue ada Ijau Kita coba buka Apakah dungeon juga Atau langsung Dapet Kita coba Gali Set Oke Langsung dapat ya Dan ini Fossil Ini fungsinya apa Nanti gue Kasih tau ya Untuk Penggaliannya Gue masih ada Dua lagi Kita selesaikan dulu Penggaliannya Oke Dapet monster Satu lagi Kenapa lo diem Gas lagi dong Sebentar Loh Gue gak mau Oke lah Skip Nah Itu dapet Fungsinya apa Di sebelah kiri Itu ada Guild Gather Kalau kalian udah Masuk ke dalam Guild Nanti akan muncul Seperti ini Dan ini adalah Quest nya ya Quest guild 5 per 8 Artinya Baru selesai 3 5 lagi Masih belum Dan itu Urutan ya Nah ini Berurutan Jadi Kalian Disuruh Mengumpulkan 5 ini 5 itu Dan 5 ini Juga ini Gitu Dan kita bisa Minta ke temen Juga ya Kalau temen punya Nah ini bisa Di grinding Dimana Kalian bisa Grinding Di treasure map Seperti yang tadi Atau Di abis Nah abis Itu dimana Ini dia Ini adalah abis Jadi Per hari Kita itu Hanya dikasih 2 kali Ingat ya 2 kali Dan ini Dapetnya Nah ini ya Ini drop Dropan dari monsternya Untuk pertama kali Menyelesaikan Kita bisa mendapatkan Path ini Sekali 2 Untuk gacha pad Jadi disarankan Kalian Kelarin aja Di hari pertama Ini 1 Dan ini 1 Gitu Jadi gak usah Ini dua-duanya Kenapa? Karena lumayan ya Dapet ini Pertama kali Gitu Dan kalau sudah Ya seterusnya Disini bisa Nah dapet XP juga Juga dapet Armor biru Dan terakhir Di hari pertama Orang-orang akan Mengatakan Ini Stucknya di level 18 Itu bukan Stuck Jadi memang Seperti itu Kita itu ada Stamina Nah ini adalah Stamina Jadi selama Staminanya masih ada Kita lakukan semua yang Dungeon-dungeonnya Jadi kalian bisa Spam Klik aja Disini ada 19 Kalian klik Terus kalian Mulai Forbidden Ground Disini akan Bisa meraih XP berlimpah Kalian tinggal klik Mulai Dan ya sudah Kalian spam aja Disini Di tempat Yang sudah Yang sudah Pernah Kalian Lakukan Dan ini Jaminan dropnya Jadi kalau sudah selesai Kalian akan dapat XP Juga dapat Equipment Biru Kemungkinannya Satu setnya Oke Sekin aja dulu Untuk video kali ini Kalau kalian ada Pertanyaan Tanyaan aja Di kolom komentar Gue akan bikin lagi Video terkait Skill dan lain-lainnya Oke Thank you semuanya Sampai jumpa di next Video Sub indo by broth3rmax